Hai Sob, ketemu lagi sama gue Faisal dari Telsa TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Di tangan gue sekarang udah ada smartphone terbaru dari Vivo, flagship nih. Vivo X70 Pro yang baru aja meluncur di Indonesia. Nah, kalian pasti pengen tau dong apa isi boxnya, kayak gimana smartphone-nya, ya first impression lah. Jadi, tonton terus video unboxing Vivo X70 Pro berikut ini. Yuk! Di tangan gue sekarang udah ada Vivo X70 Pro, busnya gede ya, kelihatan mewah juga, elegan sih, lebih reagan. Vivo X70 Pro yang gue unboxing sekarang ini warnanya Aurora Down, import, jadi bukan dibuat di Indonesia. Jadi, disini ada tulisannya diimpor dan diinjeksi perangkat lunak oleh Vivo Mobile Indonesia. Dibikinnya di Cina, jadi TKDN-nya udah pasti software. Terus, di dusnya nggak ada apa-apa lagi sih. Ini tulisan Vivo X70 Pro doang. Nggak ada apa pun. Paling ya, tulisannya ada Zaze-nya doang sih. Menitik beratkan ke sektor kamera. Oke, kita buka aja langsung sekarang. Halus banget loh, enak banget loh ini dusnya. Feel dusnya tuh enak banget ternyata. Kelihatan banget mewahnya sih. Feel dusnya asli, ini enak banget. Ini enak, feel dusnya. Oke, kita buka. Wah, ini dia. Ini dia Vivo X70 Pro-nya. Cuman kita simpen dulu buat yang terakhir. Ya, soft case bening, lumayan lah ya. Terus, ada buku petunjuk manual dan termasuk SIM ejector juga. Kita udah dapet USB Type-C adapter charger dengan output maksimal 44 Watt. Kok nggak, nggak, 65 Watt atau 110 Watt gitu ya. Cuman 44 Watt. Wow, headset-nya ini. Wah, headset-nya. Oke, headset-nya jack audio. Emang dia masih jack audio ya? Oh, enggak. Headset-nya masih yang biasa. Cuman dapet ini nih, converter dari Type-C ke jack audio. Nggak usah beli-beli lagi, Sob. Nah, ini dia Vivo X70 Pro. Aurora Down. Kita klotek ya. Cakep warnanya ini. Cakep banget ini warnanya, Sob. Wah, layarnya melengkung pula. Favorit gue ini. Layar melengkung tuh favorit banget. Enak digungang. Oke, kita nyalain. Vivo 5G. Ajay. Oke, ini tombol power-nya. Ini tombol volume-nya. Nggak ada aksen di sini. Nggak apa-apa. Di bagian bawah ada slot SIM tray. Terus ada USB Type-C dan microphone. Terus juga ada speaker. Sepertinya sih ini stereo ya. Tapi kita lihat dulu. Oke, gue atur-atur dulu smartphone ini jadi stay tune. Nah, ini dia, Sob. Vivo X70 Pro. Smartphone ini bener-bener kelihatan mewah, Sob. Flexit banget. Asli. Desainnya tuh... Ih, sleek gitu. Full screen. Bezel-nya tipis. Layarnya melengkung. Bodinya buat kualitinya bagus. Warnanya oke. Ih, lihat. Desainnya tuh beda banget sama hape-hape kelas menengah. Nah, semua soal desain, semua parameter sebuah smartphone Flexit Vivo X70 Pro udah ada lah. Lihat, layarnya udah melengkung. Oke, full screen juga. Terus ini nih ya, menarik. Kameranya. Ini di frame kameranya tuh memang bentuknya persegi panjang. Ya, ada beberapa ponsel yang mengusung desain frame kameranya yang sama. Tapi yang beda di sini, desainnya tuh dibikin sedemikian rupa biar mirip kayak kamera digital. Lihat LED flashnya. Tuh. Terus, lihat lagi ada logo Zez di sini. Siapa sih yang meragukan kualitas dari Zez ya kan? Vivo X70 Pro udah kerjasama sama Zez nih. Buat bikin kamera smartphone-nya jauh lebih baik. Nah, kalau ngomongin soal layarnya, Sob. Jadi, smartphone ini tuh udah mengusung layar berukuran 6,56 inci jenisnya AMOLED. Dengan resolusi yang tinggi, terus juga udah mendukung HDR10+, serta refresh rate sampai 120Hz. Kalau gue ngeliat tabel speknya nih, nits-nya aja udah tinggi banget maksimal. 1.400 nits. 1.300 nits, sorry. Bezel-nya tipis, terus juga ada punch hole di sini, ukurannya mini banget. Layar melengkungnya nggak ekstrim banget. Lengkungannya nggak kayak Huawei Mate 40 series. Tapi ya tetep enak buat dipakai dan memperlihatkan, menunjukkan konten yang lebih puas aja. Apalagi bezel bawahnya, bagian dagunya juga tipis banget. Ngebahas ke spesifikasinya. Oke, smartphone ini udah pake prosesor terbaru 5G juga dari Mediatek. Jadi, nggak pake Snapdragon 870 series ya. Dia pake Dimensity 1200 5G. RAM-nya 12GB dan udah ngedukung juga Extended RAM sampai 4GB nih. Oke, terus juga Memory Intelligence-nya 250GB. Dan software-nya masih Funtouch. Kalau di Cina, kalau nggak salah, dia udah pake Original S. Tapi kalau di sini, yang versi globalnya udah pake Funtouch. Nantilah, gue liatin performanya by Benchmark di review singkat di video selanjutnya ya. Jadi, tonton terus, tungguin terus lah pokoknya. Nah, untuk kameranya, Zob. Kameranya flagship juga. Jangan main-main ya. Kameranya, kamera utama 50MP. Sensor terbaru, kalau nggak salah. Correct me, if I ROM. Tapi, dia udah pake sensor yang terbaru, 50MP. Serta, bukaan lensanya yang lebar, 1.8. Sama juga udah mendukung OIS. Atau Optical Image Stabilization. Ditambah juga kamera periscope. Oke, yang bisa mendukung optical zoom jauh. Dengan resolusi 8MP. Udah didukung juga sama OIS. Kamera ultrawide, 12MP. Dan juga kamera telephoto. Jadi, ada dua nih, telephotonya. Telephoto biasa, dan telephoto periscope. Telephoto yang biasa, ini 12MP. Semuanya udah didukung dengan Zest Optics. Dan juga Zest T-Lens Coating. Nih, disini ada logonya. T-Lens Coating. Keliatan nggak? Nah, itu yang merah. Zest T-Lens Coating. Jadi, kualitasnya bakal jernih banget. Nggak bakal bikin kecewa lah ya, kayaknya hasil kameranya. Nantilah gue akan cobain di video review. Sementara untuk kamera depannya, 32MP. Ini kamera depannya, 32MP. Bakal gue coba juga. Tapi, kalau buat ngetes-ngetes doang sih ya. Coba. Kalau buat ngetes-ngetes doang sih. Warnanya cakep sih. Sob, lihat. Idih, detailnya. Ya ampun. Ini bagus banget loh detailnya. Lihat. Sampai debu-debu di mainan gue pun kelihatan gitu ya, ibaratnya. Warnanya pun gonjreng kelihatannya. Warnanya kelihatan gonjreng. Detail juga. Oke, nantilah gue akan bahas soal kamera juga. Di video review kali ya. Di Vivo X70 Pro. Sob, gitu aja. Video unboxing gue. Dan first impression soal smartphone yang baru aja diluncurin di Indonesia. Pas gue bikin video ini, jujur gue belum tau harganya. Tapi, bakal gue simpen harganya. Gue tuliskan harganya di kolom deskripsi. Jadi, Vivo X70 Pro meramaikan pasar smartphone fleksif di Indonesia. Dengan prosesor Mediatek Dimensity 1200. Dan kamera yang udah didukung sama Zez. Oke, gitu aja. Selalu sehat. Selalu semangat. Gue Faisal. Jangan lupa. Jangan lupa.